Al-Qabru awwalu manazilil akhirah Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama di akhirat Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamatlah ia di akhiratnya Dan barang siapa tidak selamat di kuburannya, celaka dan lebih sulit akhiratnya Kita tahu bahwa kuburan itu hanya ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Taman di antara taman-taman surga Kalau tidak maka yang kedua Jurang di antara jurang-jurang neraka Apabila anak Adam meninggal dunia dia akan diikuti tiga hal Yang dua kembali ke dunia Yang satu setia menemaninya di kuburannya Dia akan diikuti keluarganya, hartanya dan amalnya Semua akan sirna, semua akan kita tinggalkan Begitu juga dengan keluarga Keluarga akan kembali Kalau anda mati Istri anda akan sedih menangis Sedih luar biasa Tapi yakinlah Bahwa kehidupan terus berjalan Ketika selesai masa iddah Sudah mulai hilang Rasa kesedihan yang ada pada istrimu Engkau akan dilupakan Engkau sudah Mulai tidak didoakan Kehidupan akan berjalan Dan Istrimu akan mencari penggantimu Dengan harta yang kau wariskan kepadanya Kau bekerja siang malam Menumpuk bisnis Menumpuk kekayaan Ketika kamu mati Hartamu tidak bisa menolongmu Tapi Hisapnya hartamu Menghantui dirimu di akhirat Yang menikmati istrimu Anakmu Warisanmu Ahli warismu Tapi yang ditanyai dirimu Kenapa Dari mana Padahal kau tidak menikmati Yang menikmati orang lain Anakmu yang kau sekolahkan tinggi Kau fasilitasi yang mewah Wallah kalau anda mati Dia sedih Tapi yakinlah kesedihan itu tidak lama Selesai dari kuburan Dia bertemu istrinya Bertemu anaknya Sedikit demi sedikit Engkau dilupakan Engkau akan dilupakan Sampai berlalulah beberapa minggu Engkau sudah tidak didoakan Mengkhianat semuanya Kecuali istri yang soleha Dan anak yang soleh Harta yang kau bangga-bangga Kan tidak bisa menolong dirimu Wallah seandainya kita tahu Betapa cepat manusia Melupakan kita setelah Kematian kita Maka kita hidup dunia ini Hanya untuk Allah Sekiranya kita tahu Bahwa begitu cepat Manusia itu meninggalkan kita Setelah kematian kita Kita hidup jangan untuk Orang lain Berbuatlah kebaikan Gunakan hartamu Hanya untuk Allah Tolonglah orang-orang yang susah Jangan mencari ridho manusia Karena kalau kamu mati Tidak ada orang Ketika kau mati Pertama kali yang dilupakan Dari dirimu adalah Namamu Kalau ada orang namanya Misalnya namanya Fulan Fulan mati Di rumah sakit Tidak ada orang mengatakan Ya apa Fulan sudah dibawa pulang Tidak ada Mesti ngomongnya Gimana jenazahnya Sudah dibawa pulang belum Namanya kalau dia mati Langsung dilupakan Gimana mayatnya sudah disolati belum Tidak ada orang ngomong Gimana Ahmad sudah disolati Tidak ada Ada orang mati Namanya Ahmad Insya Allah yang disini Namanya Ahmad panjang umur Dalam kebaikan Ini contoh saja Ada orang namanya Ahmad mati Ada tidak orang ngomong Gimana Ahmad sudah disolati belum Ada Tidak ada Mesti ngomong apa Jenazahnya sudah disolati belum Namanya langsung dilupakan Begitu cepat manusia melupakan kita Kalau kita ini mati Maka jangan hidup mencari ridho manusia Hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala Baru Pertenang